Ayo kita terjemahkan ke India Oke ini dia Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat aplikasi kamus atau Google Translate dan hasilnya nanti sama seperti Google Translate bisa menerjemahkan kata ataupun kalimat Hai disini saya menggunakan extension yang dibuat oleh defyb atau ayub kita coba lihat extensionnya Hai ini dia Hai itu metodnya nanti bisa juga untuk auto deteksi bahasa Hai sama seperti Google Translate deteksi bahasa Ayo kita download extensionnya selesai kita masuk ke kodular kita beri nama project Google Translate Oke pertama kita desain dulu untuk tampilannya kita masukkan layout general lalu pilih vertikal kita beri lebar full dan tinggi full Hai dan alik horizontalnya kita senterkan Hai untuk desain kita berikan contoh yang sederhana saja yang penting kita tahu bagaimana fungsi dan alurnya selanjutnya kita masukkan lagi vertikal layout nya Hai untuk lebar kita kasih 80% dan tinggi full Hai selanjutnya kita masuk ke user interface Ayo kita masukkan spinner ini nanti fungsinya untuk memilih bahasa Ayo kita beri Hai kita beri Hai lebar full Hai dan kita beri namanya spinner input Hai untuk namanya kita Hai ganti supaya memudahkan dalam pemograman atau penyusunan blognya Hai selanjutnya Hai selanjutnya kita masukkan textbox Ayo kita beri tinggi full dan lebar full Hai innya kita ganti dengan Hai masukkan teks dive-sept kerennya hai 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 kind color nya kita beri agak transparan Hai set kita beri nama input selanjutnya kita buat untuk outputnya kita duplikat saja layout vertical oke pastikan sudah berada di vertical kita klik kanan lalu pilih duplikat oke ini duplikatnya pindah ke bawah kita ganti juga untuk propertinya yang ini output textboxnya ini in output juga dan hintnya kita contoh disini terjemah oke selanjutnya kita masukkan button untuk perintah menerjemahkan kita taruh di tengah-tengah kita beri lebar full dengan textnya terjemahkan oke selesai selanjutnya kita import extensionnya itu ada di bawah sekali extension ini dia import pilih file pilih file nya oke selesai kita masukkan extensionnya selanjutnya kita masuk ke blog kita buka dokumentasinya dari pembuat extension ini dia cara pemakaiannya kita harus tahu kode dari bahasanya kita coba browsing ini dia kode bahasanya untuk afrika itu af kita contohkan beberapa bahasa nanti teman-teman bisa tambahkan sendiri kita masuk ke kodular kita buat variable global dengan nama bahasa lalu kita inputkan array disini atau list kita contohkan 5 bahasa yang pertama yaitu auto auto deteksi yang kedua kita contohkan Indonesia ini kita contohkan English ini India ini Arab selanjutnya kita buat variable lagi untuk kodenya kita duplikat kita beri nama kode untuk auto kita beri kode auto untuk Indonesia yaitu Indonesia ini dia Indonesia yaitu ID 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 English 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 EN EN India India ini dia Hindi HI HI dan terakhir Arab Arabi yaitu R oke untuk variable bahasanya sudah kita set oke selanjutnya kita atur untuk seminar inputnya kita pilih screen lalu pilih initialize ini apabila aplikasi dibuka maka kita set spinner inputnya yang kita pilih elemen jadi spinner ini kita set elemennya yaitu dari bahasa kita duplikat saja selanjutnya yaitu spinner output kita set lagi property selection nya untuk input kita beri default Indonesia dan untuk outputnya kita beri default bahasa inggris oke oke untuk bahasa sudah masuk ke spinner masing-masing baik itu input ataupun output selanjutnya kita masuk ke button kita pilih klik apabila button di klik maka kita beri kondisi if jika spinner input untuk selection nya atau bahasanya sama dengan auto maka kita panggil metode yang auto translate target argumen pertama yaitu target lanjut artinya target bahasa kita kita pilih itu dari spinner output kita pilih index jadi apabila dipilih arab maka index yang itu 2345 dan kita panggil kode yang kelima caranya kita pilih list lalu pilih select index list yaitu dari kode index ke spinner output index nya misalnya untuk arab 5 nanti dicari lagi kode nya yang kelima yaitu r text translate maksudnya ini dari textbox input kita pilih textbox lalu pilih textbox text ini dia oke selesai untuk auto jika tidak sama dengan auto else maka kita panggil metode yang ini source lanjut artinya kita menerjemahkan dari bahasa mana kita duplikat saja ini ini kita beri spinner input selanjutnya untuk target bahasa kita duplikat saja ini bahasa target itu output kita ganti dengan output oke yang lainnya sama dan untuk text to translate kita pilih textbox 1 nah selanjutnya yaitu kita pilih event translate jadi untuk translate nya kita tampilkan di textbox output oke lalu pilih textbox output yang text lalu kita pilih output nya yaitu text oke selanjutnya kita coba test di emulator ini dia untuk default input nya yaitu Indonesia dan terjemah nya adalah englis kita coba translate kan langsung kalimat misalnya aku kamu kita coba terjemahkan oke langsung diterjemahkan ke bahasa inggris kita ganti output nya menjadi india kita coba terjemahkan oke ini dia kita coba arab oke berhasil selanjutnya kita coba deteksi auto bahasanya misalnya kita coba untuk bahasa indonesia nama saya dah ini aja terjemahkan ke english terjemahkan my name oke dia tahu bahasa input nya kita coba masukkan auto disini disini yang english nya my name is kita terjemahkan ke india oke ini dia kita coba ke indonesia apakah tepat oke nama saya Ahmad Nasr oke berhasil untuk aplikasi google translate nya dan sama seperti google translate karena dia menggunakan api dari google translate kita coba lihat javanya ini dia apinya diambil dari google translate ini oke cukup sekian untuk link extensionnya nanti saya taruh di deskripsi video silahkan di download dan juga ada IEA semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di jangan l Boy yang yang se di nanti te depende hai yang em